Dua pria pengangguran berinisial GS dan anekat mencuri kabel PLN di pinggir sungai Jalan Pangeran Tubagus, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Aksi pencurian kabel PLN tersebut dilakukan kedua pelaku pada selasa 25 Juni 2024 dini hari. Kapolsek Tambora Kompol Donny Harfida mengatakan kedua pelaku ditangkap saat sedang beraksi menggasak kabel PLN tersebut. Donny memaparkan, kedua pelaku pengangguran tersebut nekat mencuri kabel PLN setelah adanya peluang. Awalnya kedua pelaku kerap mancing di dekat lokasi tersebut. Mereka berdua kerap melihat petugas PLN melakukan pengecekan kabel. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Rahmat Wibowo menerangkan dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku nekat mencuri kabel PLN karena terhimpit ekonomi. Diamankan dua orang tersangka yang diluga sebagai pelaku dari pencurian kabel tersebut di daerah Pakwojan. Dua orang tersebut segera diamankan dan dibawa untuk POSEC untuk dilakukan interagasi. Dan benar bahwa dua orang tersebut melakukan pencurian dan bukan hanya pada malam hari itu saja, tetapi juga dua kali sebelumnya sudah melakukan pencurian kabel tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Terima kasih telah menonton!